Kalau di tahun ini kan ada tahun pemilu, terus jelas banget kemarin di videonya kalau kenyataan sikap Bang Haris terkait tahun pemilu ini, jelas kedua-duanya. Bang Haris bahkan bikin statement yang sangat clear yakni dua-duanya pelanggar HAM. Baik, nomor satu Jokowi Morf Amin, terlebih Jokowi sebagai presiden hari ini, dan Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno, Prabowo yang punya track record di 98 di militer di ABRI waktu itu. Nah, kayaknya makin banyak trigger-trigger untuk mendorong pilihan-pilihan lain selain nomor 01 atau 02, yakni milih keduanya atau nggak milih keduanya, yakni ya biasa kita istilahin golput lah. Menurut Bang Haris gimana nih, untuk era menyatakan diri golput, terus ngajak orang lain golput, itu sebenarnya melanggar hukum nggak sih Bang? Sebenarnya kan kalau golput itu kan istilah aja ya, penamaan aja terhadap satu model pilihan untuk tidak memilih para calon yang ada atau disajikan lah oleh para penyelenggara pemilu. Tapi sebetulnya hak untuk golput itu kan bentuk varian atau ekspresi dari model-model pilihan, dari satu momentum pemilu misalnya. Jadi tidak memilih dari para calon yang ada itu juga pilihan kan, dan boleh gitu. Nah itu prinsipnya, jadi kebebasan untuk berekspresi, menyatakan pendapat, atau partisipasi politik itu miliknya setiap individu, itu haknya gitu. Nah jadi kalau dalam bahasa demokrasi dan bahasa hak asasi manusia, itu disebutnya hak setiap orang yang harus diberikan, dipastikan bahwa orang tersebut punya hak untuk digunakan. Nah soal dia menggunakannya kemudian untuk mencoblos satu atau dua, atau dia coblos kedua-duanya, atau dia coblos hal yang lain, atau dia memilih hal yang lain, itu urusannya dia, bukan urusannya orang yang memastikan hak itu diberikan ke dia. Jadi misalnya secara administratif, negara harus memastikan bahwa setiap orang dapat tuh kupon menuju tempat coblos atau hak pilih itu. Jadi ada tuh secara administratif ya. Lalu dia guna, nah itu pas dia gunakan itu terserah dia. Jadi negara nggak boleh memaksa, ini saya berikan dan kamu harus mencoblos satu atau dua. Atau kadang-kadang nggak diberikan, karena ditahu orang itu bakal coblos nomor satu, atau bakal coblos nomor dua. Jadi harus kita ingat, ada yang harus dimemastikan, memastikan itu negara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa orang itu bisa memilih. Nah yang keduanya adalah, orang yang setiap organ negara yang sudah cukup umur, dan dapat secara administratif dan juga secara demokratis, dia punya hak untuk memilih, itu urusannya dia, bukan urusan negara. Nah ketika urusannya di dia, di setiap individu itu, dia mau milih apapun boleh. Nah untuk mengekspresikannya di berbagai ruang publik, misalnya di media sosial, nge-quit, Nggak ada masalah. Gue golput nih. Nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Kayak sekarang nih, lewat video ini saya mau bilang, saya bakal golput. Nggak masalah ya? Gue ngajak orang-orang lain buat golput juga? Menurut pemahaman saya, kesedaran saya, ya, hari ini dan ke depan saya yakin, bahwa ini hak saya. Bahwa ada ancaman pidana di Undang-Undang Pemilu. Di Undang-Undang Pemilu itu ada ancaman pidana yang bilang kalau orang mengajak, menghalang-halangi orang untuk mengekspresikan haknya, itu dipidana. Nah, itu bukan golput. Jadi misalnya, Anda lagi mau pergi ke tempat pencoblosan. Lalu saya datang ke depan rumah Anda dan menghalangi Anda supaya tidak bisa keluar ke tempat pencoblosan sampai jam yang ditentukan itu. Berakhir gitu. Nah, itu saya bisa dipidana karena saya mengganggu hak Anda untuk pergi ke tempat pencoblosan. Yang saya maksud dengan golput atau yang banyak istilahnya, ada berbagai macam istilah. Ada golput berdaulat, ada coblo samping, rusak surat suara, atau coblo sedua-duanya yang intinya merasa tidak diwakili kepentingannya oleh dua calon yang ada atau berapapun calon yang ada. Ya kan? Itu bukan tindak pidana. Itu kebebasan kita menyampaikan. Misalnya kita bilang bahwa dua calon ini tidak ada yang merepresentasikan kepentingan saya. Maka saya tidak akan pilih dua-duanya. Jadi clear ya untuk perusahaan menyatakan diri golput terus mengajak orang lain golput di media sosial bukan tindak pidana dan tidak bisa diproses hukum ya? Bukan. Jadi kalau ada penegak hukum atau siapapun yang bilang bahwa golput bisa dipidana, salah. Tapi yang dimaksud di dalam pasal pidana dalam undang-undang pemilu itu adalah orang yang menghalang-halangi orang lain yang akan menggunakan suaranya bisa dipidana. Nah itu kan bukan cuman si orang seperti kita yang tidak memilih kedua-duanya. Bisa jadi salah satu pihak menghalangi seseorang yang dia ketahuan dia akan milih nomor satu atau nomor dua. Musuh politiknya menghalang-halangi dia. Nah itu yang bisa dipidana. Nah jadi sebetulnya pasal pemidanaan itu cocok buat para kontestan. Yang diawasi malah harusnya mereka. Jangan kita yang udah anak sama dua-duanya malah kita yang mau dipidana itu ngaco. Ya kan? N-G-A-C-O ngaco. Nah gitu. Nah jadi menurut saya istilah golput itu tidak ada dalam undang-undang. Jadi yang dimaksud pelanggaran hukum atau bisa dipidana adalah orang yang menghalangi atau orang-orang atau seseorang sekelompok orang yang menghalangi orang lain atau kelompok lain untuk bisa menggunakan haknya. Nah justru kita kita nih kita bisa melaporkan siapapun misalnya saya mengkampanyekan untuk tidak coblos dua-duanya. Ya kan? Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara saya akan pergi ke tempat TPS. Saya kan punya hak kan? Iya datang. Kan tempat umum? Iya tempat umum. Saya punya hak, punya tiketnya. Identitas saya, saya datang ke sana. Dan saya nanti punya orang tahu nih oh ini orang pasti kalau nggak ngerusak suara ngecoblos dua-duanya atau coblos samping gitu. Teknisnya kan kayak gitu nanti kan. Saya dihalang-halangi pas hari hak. Nah orang yang menghalang-halangi saya justru dia yang bisa saya laporkan melakukan tindak pidana. Begitu. Bukan kita yang mengkampanyekan untuk tidak coblos dua-duanya justru kita yang dipidana. Gak bisa. Itu kebebasan kita. Keyakinan kita. Freedom of conscience. Bahwa kita yakin dari calon nomor satu dan calon nomor dua ini gak ada yang becus untuk mewakili visi kita, keinginan kita buat bangsa ini. Ya kan? selamat menikmati. Selamat menikmati.